Sejumlah tempat pemakaman umum, TPU, di Kota Pekanbaru saat ini dalam kondisi penuh. Kondisi tersebut jelas membuat masyarakat kesulitan mendapatkan lahan pemakaman. Ada rencana pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan perluasan terhadap TPU yang ada saat ini. Mereka juga berencana membuka TPU baru karena terjadi pemekaran wilayah menjadi 15 kecamatan. Penjabat, PJ, Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengaku sudah mendorong upaya perluasan TPU di kota ini. Ia menyebut sudah berkoordinasi dengan asisten terkait dan tim dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Perkim, Kota Pekanbaru. Saya sudah minta ke asisten terkait dengan tim Perkim untuk mendudukan hal ini terangnya kepada tribunpekanbaru.com. Menurutnya, teknis pelaksanaan program perluasan TPU maupun penanganan TPU baru bakal digesah tim Dinas Perkim Kota Pekanbaru. Mereka nantinya bakal mencoba mencari lahan sekaligus mengurus perizinan. Termasuk tempat yang baru, perluasan, izin, dan lainnya. Sehingga jelas peruntukannya ungkapnya. Risnandar menyebut bahwa perluasan dan pembangunan TPU baru bakal jadi prioritas. Apalagi keberadaan TPU merupakan satu pelayanan wajib bagi masyarakat. Insya Allah dipersiapkan, prioritaskan termasuk pelayanan kita paparnya. Kota Pekanbaru hanya memiliki enam taman pemakaman umum yang dikelola pemerintah kota. Sedangkan TPU lainnya dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Keenam TPU tersebut yakni TPU Tampan di Jalan Uka, TPU Payim Sekaki di Jalan Beringin, dan TPU Umban Sari. Lalu TPU Palas, TPU Lokomotif, serta TPU Kuini di Jalan Kuini. Saya sudah minta ke asisten terkait dengan tim, mungkin PUPR ya? Eh bukan, Tertim, yang menangani untuk mendudukan ini. Terkait dengan baik izin dan lain sebagainya. Nanti teknisnya saya sarankan teman-teman ke mana? Ke Tertim dan lain sebagainya ya. Luasan atau gimana nanti? Tempat yang baru, luasan, izin, dan lain sebagainya. Sehingga jelas nih peruntukannya dan lain sebagainya. Tapi kita... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.